Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Alhamdulillah Nah kali ini kita akan belajar PKN Bersama Bumal Sina Yuk kita simak pelajaran berikut Anak-anak ibu Minggu lalu kita sudah membahas tentang Contoh-contoh penerapan sila pertama Pancasila Di lingkungan keluarga Nah kali ini tujuan pembelajarannya Yaitu siswa mampu memahami Contoh-contoh penerapan sila pertama Pancasila Di lingkungan sekolah Ayo kita simak Yang pertama Melakukan salat berjamaah di pendopo Atau di musola Yang kedua Saling menghormati antar teman Yang berbeda agama Sekolah kita kan semuanya Islam Tidak ada yang berbeda agama Benar sekali Ketika anak-anak semua bertemu dengan teman-teman lain Di sekolah lain yang berbeda agama Maka kita wajib saling menghormati ya Yang ketiga itu ada Berdoa sebelum makan dan minum Biasanya di sekolah kita ada Snack time Lunch And juice Semuanya didamului dengan berdoa ya Yang keempat itu ada berdoa sebelum belajar Dan Yang kelima itu ada Berdoa sebelum dan sesudah dari toilet Bagaimana anak-anak ibu semua Semua sudah jelas ya Nah kali ini Tugasnya mudah sekali Hanya mencapat contoh-contoh penerapan sila pertama Pancasila Di lingkungan sekolah Di buku tulis tematik ya Lalu anak-anak kirimkan kepada wali kelas masing-masing Di buah niri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat belajar